Datangkan pemain Spanyol, Tomiasu bisa dapat peran baru. Butuh tambahan amunisi, dua pemain dikonfirmasi. Arsenal diminta jual balagun dengan strategi. Arsenal bersiap melakukan pramusim Arsenal bakal menjalani pramusim 2023-2024 di Amerika Serikat. Pasukan The Gunners bakal berangkat pada Juli 2023. Sejauh ini baru ada tiga laga pramusim Arsenal yang sudah terjatuhal. Tiga laga pramusim itu adalah melawan MLS All-Star, Manchester United, dan Barcelona. Pertandingan pertama The Gunners akan menghadapi tim MLS All-Star di Audi Field, Washington DC, Amerika Serikat. Tepatnya pada Rabu 19 Juli 2023. Kemudian tiga hari berselang pada 22 Juli 2023. The Gunners akan menghadapi musuh bebuyutannya Manchester United di Midlife Stadium, New Jersey. Dan di pertandingan terakhir, The Gunners akan menghadapi Barcelona di Sophie Stadium, California. Yang akan dilangsungkan pada Rabu 26 Juli 2023. Laga ini bakal seru karena menjadi kesempatan pertama mereka bertanding di daratan Amerika, terutama laga Arsenal melawan Manchester United. Manchester United dan Arsenal memang punya riwayat perseteruan yang sengit dan panjang di Liga Inggris. Terutama pada era kepemimpinan dua pelatih ikonik, yakni Sir Alec Ferguson di Manchester Merah, dan Arsene Wenger di Kubu London Merah. Saingi Dona Rumah, Aaron Ramsdale dinobatkan sebagai penjaga gawang paling berharga di dunia. Menurut CIES Football Observatory, Aaron Ramsdale adalah penjaga gawang paling berharga di dunia. CIES atau Pusat Studi Olahraga Internasional adalah inisiatif penelitian independen yang menghasilkan studi statistik tentang sepak bola dan olahraga lainnya. Pantauan mereka juga didasarkan pada sejumlah faktor kunci, termasuk performa pemain, rekor, usia, dan tahun-tahun tersisa di kontrak mereka. Tiga tahun yang lalu, keeper Arsenal Aaron Ramsdale menandatangkan di kontrak baru empat tahun senilai 120 ribu pound sterling per pekan untuk The Gunners. Dia bermain sangat baik musim ini dengan duduk di puncak kelas mentiga premier selama 248 hari. Menurut CIES, dengan kontrak jangka panjang baru itu, nilai transfer Ramsdale saat ini adalah 67,6 juta pound sterling, sekaligus menjadikannya keeper paling berharga di dunia. Sedangkan Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain berada di urutan kedua di belakang Ramsdale dengan nilai 64,7 juta pound sterling. Dan Eliason Ederson dari Liverpool, senilai 48,9 juta pound sterling berada di posisi lima besar. Arsenal diminta jual Balogun dengan strategi. Fulharin Balogun mencatatkan total 22 gol sebagai pemain pinjaman di tim League on Reims. Upaya Fulharin Balogun itu membuatnya menjadi subjek tarik-menarik untuk klub di tingkat internasional, antara Inggris dan Amerika Serikat. Keputusannya lebih besar kini semakin dekat di level klub. Dengan Kevin Campbell berpendapat bahwa The Gunners harus menyetujui kepindahannya ke tempat lain. Sambil menjaga opsi mereka tetap terbuka untuk bursa transfer di masa depan. Dia mengatakan Arsenal harus memasukkan klausul pembelian kembali dalam penjualan sang striker. Balogun terikat kontrak di Emirates Stadium hingga 2025. Yang berarti bahwa klub London Utara akan dapat meminta bayaran yang cukup besar dari salah satu banyaknya peminat sang penyerang. Butuh tambahan amunisi, dua pemain dikonfirmasi. Setelah lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam enam tahun, Arteta ingin memperkuat skuad menjelang musim depan. Beberapa pemain incaran dengan nilai transfer mahal telah masuk ke dalam radar mereka. Arteta pun siap bersaing untuk mendapatkan sang pemain. Namun mereka akan membutuhkan tambahan dana untuk bisa memboyongnya. Dan salah satu sumbernya ialah menjual beberapa pemain. Dilansir dari Football Insider, tim London Utara itu telah setuju untuk menjual granit Saka dan Pablo Mari. Untuk menunjang perkembangan proyek mereka. Dikatakan bahwa Saka akan bergabung dengan klub Jerman Bayer Leverkusen. Sementara Mari akan bergabung dengan sesama tim Bundesliga yakni Mainz. Mari menghabiskan musim ini dengan status pinjaman bersama Mainz. Dan The Gander sekarang akan menerima 4,4 juta pound sterling setelah tim Jerman itu memicu klausul dalam kesepagatan awal. Sedangkan granit Saka yang mengalami pasang surut selama waktunya di Emirates. Dia akan kembali ke klub lamanya Bayer Leverkusen. Nantinya 12 pemain dirumorkan akan menyusul 2 pemain The Ganners itu untuk hengkang. Datangkan pemain Spanyol, Tomiasu bisa dapat peran baru. Arsenal telah muncul sebagai tujuan potensial untuk Ivan Fresneda di jendela transfer saat ini. Pemain Spanyol berusia 18 tahun itu dilaporkan telah berada di radar The Ganners selama beberapa waktu. Dan dengan klubnya Real Voladoli telah terdegradasi sehingga memfasilitasi kepindahannya ke Arsenal. Jika Fresneda bergabung dengan Arsenal, Football London menyarankan agar Takehiro Tomiasu dapat diubah menjadi back kiri permanen. Pergantian potensial ini karena The Gunners berpotensi menjual Kieran Tierney sebelum dimulainya musim mendatang. Dan penampilan Tomiasu sangat impresif di posisi tersebut. Di sisi lain, usia Fresneda yang masih 18 tahun, dia tidak perlu terburu-buru untuk menjadi anggota kunci The Gunners. Sebaliknya, dia harus belajar dari mereka yang lebih berpengalaman di Emirates jika transfer ini terjadi. Tak tampil maksimal, Pepe kembali ke Arsenal Sejak kedatangannya di Arsenal sebagai penadatanganan rekor klub pada 2019, Pepe telah berjuang untuk memenuhi ekspetasi besar yang diberikan. Namun, dia dianggap sebagai salah satu rekrutan gagal dalam beberapa tahun terakhir. Dipinjamkan ke NIS untuk musim lalu. Namun, dia tidak menunjukkan penampilan impresifnya. Menurut Get Football News, NIS telah memutuskan untuk tidak mengejar kesepakatan permanen untuk Nikolas Pepe. Sehingga, dia akan kembali ke Arsenal. Ini berarti The Gunners perlu mengatasi situasi tersebut dan menemukan peran yang cocok untuk pemain sayap Pantai Gading itu di dalam klub. Setelah berjuang di NIS, mungkin sulit bagi Pepe untuk menemukan klub lain yang akan meminatinya di perso transform musim ini. Sehingga The Gunners terpaksa mencapai kesepakatan dengan pemain Pantai Gading itu. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Siap terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners! Sub indo by broth3rmax